Merusak kita awali ayu sore hari ini dengan informasi belasan rumah dan rumah makan semi permanen di kawasan Jalan Citarum Gambir, Jakarta terbakar siang tadi. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas mengarahkan 14 unit mobil pemadam kebakaran. Kebakaran menghanguskan belasan rumah dan warung makan di Jalan Citarum Gambir, Jakarta Pusat. Kencangnya angin membuat api semakin membesar dan merambat ke kios dan bangunan rumah warga semi permanen. Warga bersama pemadam kebakaran Jakarta Pusat bekerjasama untuk memadamkan api. Menurut saksi mata, api diduga berasal dari salah satu rumah warga dan merambat ke rumah semi permanen yang berada di kawasan ini. Api baru bisa dipadamkan satu jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini dan kasusnya kin ditangani kosek Gambir, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Sofian Firdaus, AENews melaporkan. Terima kasih. Terima kasih.